Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat, Ibu Lukmawati MA Perkenalkan, kami dari kelompok penyimpangan perkembangan pada masa lansia Yang beranggotakan, Liana Fianti, Nimas Alvina Ariska Putri, Mika Byagi, dan Hanesa Jeva Endar Tridharma Baiklah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari PPT tersebut Pengertian Lansia Lanjut usia merupakan tahapan lanjut dari suatu proses kehidupan Yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan Lansia adalah keadaan yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi stres fisiologis Menurut Effendi 2009 Lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun Dan tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Menurut Ratnawati 2017 Kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Lansia adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 60 tahun Mengalami penurunan, kemampuan beradaptasi, dan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seorang diri Klasifikasi Lansia menurut Burnside ada empat Yang pertama Young Old Young Old klasifikasi usia 60-69 tahun Yang kedua ada Middle Egg Old Usia 70-79 tahun Yang ketiga ada Old Old Usia 80-89 tahun Yang keempat ada Very Old Old Usia 90 tahun ke atas Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik Lansia menurut Ratnawati 2017 Darmojo dan Martono 2006 Yaitu satu usia Menurut UU No.13 tahun 1998 Tentang kesejahteraan lanjut usia Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun Ratnawati 2017 Dua jenis kelamin Data kemenkes RI 2015 Lansia didominasi oleh jenis kelamin perempuan Artinya ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan Ratnawati 2017 Tiga status pernikahan Berdasarkan badan pusat statistik RI 2015 Penduduk Lansia dilitik dari status perkawinannya sebagian besar berstatus kawin 60% dan cerai 37% Empat pekerjaan Mengacu pada konsep WHO lanjut usia sehat berkualitas adalah proses penuaan yang sehat secara fisik, sosial, dan mental sehingga dapat tetap sejahtera sepanjang hidup dan tetap berpartisipasi dalam rangka meningkatkan kualitas hidup sebagai anggota masyarakat Empat Lima Pendidikan terakhir Menurut penitian yang dilakukan oleh Darmojo menunjukkan bahwa pekerjaan lansia terbanyak sebagai tenaga terlatih dan sangat sedikit yang bekerja sebagai tenaga profesional Dengan kemajuan pendidikan diharapkan akan menjadi lebih baik Darmojo dan Martono 2006 Kondisi Kesehatan Angka kesakitan menurut pusat data dan informasi Kemenkes RI 2016 merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesejahteraan penduduk Semakin rendah angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik Perubahan pada lanjut usia Menurut Porter dan Perry, proses menua mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia Yang meliputi 1. Perubahan fisiologis Pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi abadi atas kemampuan fungsi tubuhnya Lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat Sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang mengambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit Perubahan fisiologis pada lansia beberapa diantaranya Kulit kering, penipisan rambut, penurunan pendengaran, penurunan refleks batuk, pengeluaran lendir, penurunan curah jantung, dan sebagainya 2. Perubahan fungsional Fungsi pada lansia meliputi bidang fisik, psikososial, kognitif, dan sosial Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit dan tingkat keparahannya yang akan memengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan seorang lansia Status fungsional lansia merujuk pada kemampuan dan perilaku aman dalam aktivitas harian atau ADL ADL sangat penting untuk menentukan kemandirian lansia Perubahan yang mendadak dalam ADL merupakan tanda penyakit akut atau perburukan masalah kesehatan 3. Perubahan kognitif Perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif maupun tidak mengalami gangguan kognitif Gejala gangguan kognitif seperti disorientasi, kehilangan keterampilan berbahasa dan berhitung, serta penilaian yang buruk bukan merupakan proses penuaan yang normal 4. Perubahan psikososial Perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan Semakin panjang usia seseorang, maka akan semakin banyak pula transisi dan kehilangan yang harus dihadapi Transisi hidup yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial Perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional, dan perubahan jaringan sosial Menurut Ratnawati, perubahan psikososial erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerjanya Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan sebagai berikut Yang pertama, kehilangan finansial Yang kedua, kehilangan status Yang ketiga, kehilangan teman atau kenalan relasi Dan yang terakhir, kehilangan pekerjaan atau kegiatan Saya Liano Fianti, saya akan menjelaskan permasalahan lanjut usia Menurut Suardiman 2011, Unjoro 2007, dan Kartinah 2008 Usia lanjut rentah terhadap berbagai masalah kehidupan Masalah umum yang dihadapi oleh lansia diantaranya Yang pertama, masalah ekonomi Usia lanjut ditandai dengan penurunan produktivitas kerja Memasuki masa pensiun atau berhentinya pekerjaan utama Di sisi lain, usia lanjut dihadapkan pada berbagai kebutuhan yang semakin meningkat Seperti kebutuhan akan makanan yang bergizi seimbang Pemeriksaan kesehatan secara rutin Kebutuhan sosial dan rekreasi Lansia yang memiliki pensiun, kondisi ekonominya lebih baik Karena memiliki penghasilan tetap setiap bulannya Lansia yang tidak memiliki pensiun akan membawa kelompok lansia pada kondisi tergantung Atau menjadi tanggungan anggota keluarga Sudirman 2011 Yang kedua, masalah sosial Memasuki masa lanjut usia ditandai dengan berkurangnya kontak sosial Baik dengan anggota keluarga atau dengan masyarakat Kurangnya kontak sosial dapat menimbulkan perasaan kesepian Terkadang muncul perilaku rekreasi seperti mudah menangis Mengurung diri serta merengek-rengek jika bertemu dengan orang lain Sehingga perilakunya kembali seperti anak kecil Yang ketiga, masalah kesehatan Peningkatan usia lanjut akan diikuti dengan meningkatkan masalah kesehatan Usia lanjut ditandai dengan penurunan fungsi fisik dan rentan terhadap penyakit Dan yang keempat, masalah psikososial adalah Hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keseimbangan Sehingga membawa lansia ke arah kerusakan atau kemerosotan yang progresif Terutama aspek psikologis yang mendadak Misalnya, bingung, panik, depresif, dan apatis Hal itu biasanya bersumber dari munculnya stresor psikososial yang paling berat Seperti kematian pasangan hidup, kematian sanak saudara dekat, atau trauma psikis Itulah hasil diskusi dari kelompok kami tentang penyimpangan perkembangan pada masalah lansia Semoga bermanfaat Memaaf jika ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh